Intro Bagiin kan pernah di Timur dan di Kupang lama ya? Iya Biasa ya? Iya Pernah gak? Itu saya kira bukan hanya di Timur Kupang, di mana-mana Betul, betul Di Nusantara Betul, ini adalah budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke Yang sebetulnya makna filosofisnya banyak Siri ini numbuh di tanaman yang merambat tetapi tidak merugikan Artinya hidup berdampingan dengan damai Dan dari Sabang sampai Merauke rata-rata orang nyiri Iya kan Bang? Iya Pakai kapur tau gak Bang ini? Iya, pinang Pinang ya? Iya Om pernah nyiri gak? Dulu ibu saya Almarhum ibu saya, waktu saya kecil Pasti semua rata-rata nyiri Di Timur ini menjadi Kalau kita bertamu ke satu keluarga Ini menjadi suguhan pertama dan kehormatan Laki-laki juga? Iya Pak Laki-laki perempuan Jadi kalau disuguh ini ya mau tidak mau harus kita Jadi itu adalah penghargaan atau sebagai tanda respect menghormati tamu Lalu ketika berbicara karena putih ini kapur lambangnya kita hatinya tulus dan putih Eh, di Tapanuli juga? Iya, di Tapanuli juga Percaya waktu berhasil sana kok gak pernah ngeliat ya? Iya, mungkin belum ditawarin waktu itu Harus ditawarin sama Irma ya, Om ya Ini Nanti bisa cerita sama Ami, sama Adwin, sama Adri Nana Karena saya itu kenal, saya kecilnya sama Om Saya diman di rumahnya Hanya kalau di Timur Pak Ini yang dimakan itu bukan daunnya Tapi bunganya yang apa yang Yang panjang-panjang itu Siri Oh ada bunganya Siri, itu kan ada bunga atau batang yang panjang-panjang segini Itu yang dimakan Rasanya sama? Bukan daun Ya dimakan Pak Abang pernah coba? Iya, di sana kan itu Selalu disuguh ya? Jadi pinang ini bagus untuk kesehatan Saya banyak juga yang nanya penonton Apa sih kegunaannya sirih dan pinang? Selain sebagai antiseptik Pinang ini juga bisa menurunkan gula darah Sama kesehatan gigi juga katanya Kesehatan gigi Dulu ya di Jawa Tengah, Jawa Timur Kebanyakan istri-istri itu Perempuan-perempuan yang sudah suka ini ya Tapi sekarang hampir gak pernah dilihat ya Jawa Tengah, Jawa Timur Betul, nah itu makanya saya pikir dengan saya Seperti yang dikatakan oleh Bang Kiki tadi Menghormati tamu dengan menyuguhkan sirih Lalu kita tahu bahwa ini selain tadi menghormati tamu Juga lambang perdamaian Jadi damai artinya kan? Iya, betul Jadi kalau Saya baru tahu Jadi kalau orang rusuh kan sekarang banyak tawuran Banyak terganggu lah kita dengan kerusuhan sosial Harusnya ngobrolnya bawa sirih ya Kalau ada persilisihan Jadi apa gitu Pak Lambang perdamaian itu Makan sirih pinang Makan sirih Makan sirih pinang Jadi saya menyuguhkan Cuman biasanya seorang satu Cuman ini syaratnya aja saya mau Supaya nyicipin Terima kasih Monggo ya Ini udah biasa berarti Bang Kiki Oh saya belum biasa Karena di kita dulu ya Ibu-ibu Tapi bapak-bapak saya gak pernah Jadi Pak waktu saya di Timur Itu kan budaya masyarakat Timur itu suka berdansa gitu Kadang-kadang ada yang ngajak saya Di sana Pak kalau wanita ngajak laki-laki itu udah biasa Jadi kadang-kadang saya diajak oleh ibu-ibu yang makan sirih Yang tembakonya masih nyempil disini Itu ya kita biasa berdansa Silahkan dicoba Monggo selamat datang artinya Selamat datang Terus dikunyah aja ya Pak Kalau saya, saya tolan Karena jadi dia rasanya Sepet-sepet lama-lama jadi manis Tapi Di mulut itu memang Segar banget jadinya Ini gak pake gambir ya Pake? Pake ya dikit Biasanya lebih banyak gambirnya ya Biasa Jadi tau rasanya Ini pengalaman pertama Pengalaman pertama ya Jadi gambir itu adalah lambang dari Kesabaran, kekokohan Kalau pinang itu Karena pohonnya lurus Jadi artinya ya kita teguh Seperti pohon pinang lurus gitu Jadi sebetulnya filosofi dibaliknya itu luar biasa Soal si sirih ini Rasanya gimana om? Rasanya? Ya rasanya apa ya Pedas-pedas ya? Kalau saya biasa makan daun ya gak soal Oh oke Jadi dua-dua general Biasa makan ini dan gak jadi soal Ini gak biasa loh Daun lain Baru pertama Saya dulu biasa juga Tapi udah lama ini baru makan Sekarang juga Monggo-monggo silahkan Iya ya ya Baik Iya pak Terima kasih Jadi Kalau Di sana tempat Abang bertugas itu Ibu-ibunya pakai tembakau Menyerihnya Pakai tembakau Digosok-gosok di gigi itu Lalu kalau istirahat disempilkan di Iya Memang kalau itu ya Ibu saya juga pakai tembakau dulu biasa Ibu-ibu di Jawa Tengah, Jawa Timur Pakai tembakau Om lahirnya di Jawa Timur ya om ya Bojonegoro Bojonegoro ya Jadi Jawa Timur dan Jawa Barat Karawang Terima kasih banyak Berarti cocok dong ya sirihnya Jadi saya Saya sebetulnya ingin Memberikan Inspirasi juga Bahwa kita itu punya Budaya yang luar biasa Kaya Dan Dan Bang Kiki dan om saya Memang juga sangat Peduli ya 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 ya